Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di flipstudio.com Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang terakhir Yaitu video editing Oke, teman-teman yang tadi sudah berhasil merender Hasilnya bisa dilihat seperti ini Nanti kita akan satukan Gambar ini agar menjadi video Oke Buka blender yang tadi Lalu disini kita masuk ke video editing Disini kita bisa ambil Gambar yang sudah kita render Oke, kita ambil tekan A untuk seleksi semua Lalu add image Oke Disini gambarnya sudah muncul Bisa kita lihat Oh, bukan ini ternyata Oke Disini kita bisa lihat Kita bisa coba lihat Oke Bagi teman-teman yang punya musik Atau punya Bateri apa saja Boleh kita masukkan disini Kita bisa masukkan suara Kita masuk ke add sound Lalu kita cari musiknya Oke Disini saya punya musik Kita bisa ambil Seperti ini Kita bisa coba Oke Seperti itu Kurang lebih Kita bisa potong musiknya disini Tekan K untuk potong Lalu disini kita Aras Oke Seperti ini Untuk menyetting Kita Untuk menyetting rendernya Kita bisa Bagi dua halaman ini Lalu kita masuk ke bagian property Disini kita ubah SPS nya menjadi 25 Ini kita ubah menjadi 100% Lalu Di bagian Di bagian sini Kita ubah menjadi X video Kita ubah Audionya menjadi PCM Oke Setelah itu Kita bisa lihat Hasil rendernya Disini kita Letakkan hasil rendernya Oke Lalu kita render Animation Atau Ctrl F12 Pada video editing Kita bisa menambahkan efek-efek khusus Disini ada berbagai macam efek Kita nunggu selesai rendernya Oke rendernya sudah selesai Kita akan coba memasukkan satu efek Misalnya Kita bisa masukkan gambar Menurubikan Ya Serta Selamat ini kita ubah dulu menjadi seperti ini kita bisa tarik lalu kita bisa tambahkan disini disini banyak efek seperti ini misalnya kita bisa berikan efek tekstur kertas kita bisa kurangi 4 city atau seberapa saja diserah kita juga bisa mengubah warna misalnya warna adeganya mau kita ubah kita tambahkan warna disini kita bisa tambahkan kita bisa tambahkan glow misalnya seperti ini kita bisa atur seperti ini kita bisa tambahkan lagi adjustment layer besar color balance disini kita bisa sesuaikan warnanya sesuai dengan adegan yang kita buat oke seperti ini warnanya kita bisa ubah-ubah oke kita lihat hasilnya tadi yang sudah kita render selesai tutorial video editing sudah kita lalui maka selesailah sudah tutorial kali ini untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang blender lebih pro lagi tentang blender kalian bisa kunjungi di halaman website kami disana banyak tutorial yang bagus kunjungi saja di flipstudio.com oke sekian tutorial dari saya sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.